Akhirnya, penggemar sepak bola di seluruh dunia dapat menyaksikan Piala Dunia 2022 yang diklar di Hathar setelah resmi dibuka pada 20 November 2022. Di balik euforia penonton dan kemegahan ke-8 stadion yang akan menjadi lokasi pertandingan sepak bola kelas dunia itu, juga terslip ambisi Hathar mencetak sejarah sebagai penyelenggara World Cup paling hijau. Ya, Hathar mengklaim seluruh penyelenggaraan event sepak bola 4 tahunan ini akan netral karbon. Benarkah? Pasalnya, klaim tersebut juga menuai pesimisme dari publik karena ajang sebesar ini biasanya menghasilkan banyak sekali emisi karbon dari banyak sisi. Nah, apa saja sih yang sudah dilakukan Hathar? Yuk kita simak. FIFA memberikan hak Tuan Rumah Piala Dunia 2022 kepada Hathar pada 2010 lalu dan sejak itu persiapan terus dilakukan. Tidak heran jika akhirnya Hathar sebut-sebut menjadi Tuan Rumah Piala Dunia dengan biaya termahal sepanjang sejarah sejak pertama kali digelar pada 1930. Dari semula hanya memiliki satu stadion, ini mampu menyediakan total 8 stadion untuk 64 laga Piala Dunia 2022 yang akan berlangsung selama 4 pekan. Tidak hanya mempersiapkan kelengkapan turnamen agar berjalan mulus, upahnya Hathar juga memperhatikan aspek lingkungan dalam mendukung aksi perubahan iklim, terutama dari aspek stadion yang sapli energi listrik yang menjadi fasilitas utama selama Piala Dunia 2022. Ketelapan stadion yang disebut-sebut menelan anggaran pembangunan triliunan rupiah tersebut diklaim memenuhi aspek ramah lingkungan. Apakah mungkin terjadi jika faktanya seluruh stadion itu menggunakan AC untuk mendinginkan suhu udara yang panas di Hathar? Bisa dibayangkan, satu stadion saja berukuran sangat besar yang pastinya membutuhkan energi sangat banyak untuk menyalakan AC-nya. Kemberadaan AC sangat penting karena suhu di Hathar rata-rata mencapai sekitar 30 derajat Celcius saat turnamen digelar, sehingga butuh didinginkan agar para pemain dan penonton lebih nyaman. Sistem Mendingin Hemat Energi ini dikembangkan oleh Supreme Committee for Delivery and Legacy bekerja sama dengan Universitas Hathar. Saud Abdulaziz Abdul Ghani, Profesor Teknik di Universitas Hathar, mengaku tekniknya menggunakan prinsip sistem pendinginan yang sama dengan AC mobil namun dalam skala besar. Teknologi tersebut dipasang di 7 dari 8 stadion, kecuali stadion 974, yang bisa dibongkar dan memiliki ventilasi alami. Ternyata, sistem pendingin udara di stadion ini dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga surya yang terletak 30 mil di luar kota Doha. Dari sana, dihasilkan listrik 10 kali lebih banyak daripada yang dibutuhkan untuk memberi daya pada unit pendingin udara. Jadi, energi listrik yang digunakan untuk AC stadion langsung didistribusikan dari sana. Menggunakan energi dari PLTS, udara luar didinginkan lalu didistribusikan di tribun dan nozzle sisi lapangan melalui grill. Sistem ini menggunakan insulasi dan spot cooling sehingga lebih hemat. Spot cooling adalah mendinginkan area yang dibutuhkan saja. Dalam hal ini adalah lapangan dan tribun penonton. Stadion juga didinginkan 2 jam sebelum pertandingan agar mengurangi konsumsi energi meski sistem buka-tutup atap stadion menjadi tantangan. Teknologi pendinginan ini diklaim lebih sustainable 40%. Setiap stadion didinginkan hingga suhu sekitar 20 derajat Celcius yang nyaman. Bahkan, Profesor yang dijuluki Dr. Kul itu menjamin udara yang dihembuskan AC paling bersih dan murni sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang memiliki alergi dan sehat untuk rumput stadion juga. Selain energi yang digunakan dari PLTS, penyelenggara acara juga melakukan daur ulang pada 80% sampah konstruksi seluruh stadion. Bahkan, mereka membuat stadium 974 dari kontainer peti kemas pelabuhan yang sepenuhnya knockdown sehingga bisa dibongkar pasang setelah piala dunia selesai. Selain itu, tanpa AC karena punya ventilasi alami mengandalkan udara dari laut. Lokasi ke-8 stadion tersebut juga relatif berdekatan dan yang terjauh berjarak kurang dari 75 km. Ini mengurangi buangan karbon yang diakibatkan dari perjalanan panjang transportasi. Bahkan, 5 stadion dihubungkan dengan bus listrik yang hemat energi. Energi bersih yang digunakan selama piala dunia 2022 berasal dari PLTS Al-Karsyah, yang terletak 80. Dibangun di atas lahan seluas 1.400 lapangan sepak bola, PLTS ini memiliki kapasitas tenaga surya mencapai 800 MW. PLTS yang mampu memasok 10% dari konsumsi daya puncak hatar ini mengintegrasikan 2 juta modul bifasial efisiensi tinggi yang dipasang pada pelacak sumbu tunggal. Setiap panelnya dilengkapi dengan cell photo voltage di bagian depan dan belakang, sehingga bisa menangkap sinar matahari langsung di satu sisi dan sisi lainnya menangkap pantulan sinar di tanah. Sehingga PLTS ini bisa mengoptimalkan produksi listrik yang diharapkan akan mengurangi 26 juta ton emisi karbon dioksida selama masa pakenya ini. Mulai beroperasi Oktober 2022, PLTS Al-Karsyah diperkirakan akan menghasilkan hampir 2 juta MWh untuk setara dengan konsumsi energi 55 ribu rumah tangga di Hatar. Sedangkan tugasnya selama Piala Dunia berlangsung adalah melakukan penghematan karbon sebesar 1,8 juta ton. Pasalnya, negara teluk itu diprediksi akan menghasilkan sekitar 3,6 juta ton emisi karbon selama perhelatan. Hampir semua event olahraga besar berdampak pada lingkungan. Misalnya, pada Piala Dunia 2018 di Rusia yang menyumbang lebih dari 2 juta ton dan Olimpiada 2016 di Rio menguatkan 4,5 juta ton emisi karbon. Untunglah hal tersebut disadari oleh Piala Dunia kali ini. Meski begitu, aktivis lingkungan masih menilai Hatar belum memahami sepenuhnya cara mengoptimalkan penggunaan green energy. Apalagi sudah menjadi masalah klasik bahwa fasilitas yang dibangun susah payah itu nantinya akan terpelengkalai setelah event selesai. Tentunya ini tidak sustainable. Meski Hatar menjamin, stadion megah tersebut tetap akan berguna dan dialih fungsi. Carbon Market Watch pun mempertanyakan label netral karbon yang digembar-gemborkan Hatar. Menurut laporan mereka, baru sekitar 200 ribu karbon yang dikurangi dari total rencana penghematan 1,8 juta ton karbon yang direncanakan. Selain pembangunan stadion, setelah transportasi penonton akan menghasilkan 51 persen emisi. Jadi, klaim Hatar sudah melakukan efisiensi lebih eco-friendly namun kenyataannya yang ditemukan aktivis lingkungan di lapangan tidak demikian. Mendapat tundingan melakukan greenwashing tersebut, pihak Hatar menyatakan siap menghitung emisi karbon yang dihasilkan dari penerbangan harian yang mengangkut para fans sepak bola selama turnamen berlangsung. Sebagai negara kecil, Hatar memang tidak memiliki kamar hotel yang cukup untuk menampung lebih dari 1,2 juta fans yang akan datang dari berbagai negara, sehingga menambah jumlah penerbangan. Semakin besar acara yang digelar, maka otomatis akan lebih banyak menghasilkan emisi karbon, terutama untuk gelaran event yang mengumpulkan orang dari seluruh penjuru dunia. Apalagi Presiden FIFA, Gianni Infantino, mengungkapkan bahwa penjualan tiket kali ini memecahkan rekor yang terbanyak selama sejarah Piala Dunia. FIFA juga santai-santai saja menghadapi seruan aktivis dan publik internasional agar Piala Dunia Hatar berhenti mengklaim sebagai event bebas karbon. Oke, bagaimanapun Hatar sudah berusaha melakukan langkah yang mendukung kelas tarian lingkungan. Mungkin memang masih jauh dari sempurna, tapi perlu kita akresiasi. Nah, bagaimana menurut sahabat? Oke, mungkin itu dapat syarat-syarat ke sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan ataupun koreksi, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di artikel berikutnya. Sampai bertemu di artikel berikutnya.